Menteri Kesehatan Endang Rahayus Dianingsi membuka Seminar Nasional dan Pameran Akselerasi Implementasi International Health Regulation atau IHR 2005 di Balai Kartini, Jakarta pada hari Rabu 19 Januari 2011. IHR 2005 mulai diterapkan pada tahun 2007 sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat 194 negara anggota WHO, memiliki tujuan dan lingkup dalam mencegah, melindungi, dan memberikan respon kesehatan masyarakat terhadap penyebaran penyakit secara internasional dengan prinsip tanpa menghambat lalu lintas perdagangan dan perjalanan internasional. Pada tahun ini, kita memasuki tahun ketiga implementasi IHR 2005 ini. Pada tahun 2012 nanti, tepatnya pada tahun kelima, kita akan melakukan penilaian untuk mengetahui apakah kita sudah menjalankan IHR 2005 ini dengan baik atau betul. Setelah dua dekade terlalu, atau di dalam dua dekade ini, kita melihat berbagai penyakit baru di mulai. Masalah kesehatan tidak lagi yang jadik-jadik bakat yang membuat, jantung, seseorang, ataupun penyakit akut, rekan apapun yang mengganggu kesehatan yang banyak, seperti peningkatan suhu, perubahan iklim, keturunan berhubungan, limbah kimia, bahkan sampai bioterorisme. Dengan masyarakat yang makin kolektif, makin tidak ada atasnya, karena manusia kerap lakukan perjalanan di dagangan dan pernegara, dirasakan adanya keharusan bagi masyarakat dunia untuk bersama-sama tanggung jawab menjungi bumi dari risiko wabah, resesi, dan musnahnya terlalu. IHR 2005 ini tidak hanya mendefinisikan penyakit baru sebagai ancaman kesehatan, tetapi juga menggerakkan negara anggota dalam pengendalian berbagai aspek dan menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah menyebarnya masalah kesehatan. Di Indonesia, pemerintah terus berinovasi dengan menggerakkan sumber daya dengan cara fleksibel dan responsif. Menteri Kesehatan mengajak seluruh jajaran pemerintah dan sektor terkait untuk siap-siaga dan berlaku responsif terhadap setiap kejadian yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Karena permasalahan kesehatan bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Terima kasih telah menonton!